Intro Pasca demo yang dilakukan warga di depan gedung DPR kemarin, DPR tidak jadi mengesahkan revisi UU Pilkada. Sehingga, Pilkada tahun ini tetap menggunakan aturan dari putusan MK. Soal syarat usia minimal calon kepala daerah, tetap 30 tahun terhitung sejak pendaftaran, bukan pelantikan. Sehingga, Bacagup dan Cawagup yang usianya masih di bawah 30 tahun, tidak bisa ikut mendaftar, termasuk Kaisang. Sebelumnya, Kaisang dikabarkan bakal mencalonkan diri menjadi Wagup Jawa Tengah, mendampingi Komjen Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah. Keduanya bahkan sudah resmi diusung oleh Partai Nasdem pada 19 Agustus lalu. Nasdem ternyata sudah menyerahkan surat dukungan B1 KWK kepada pasangan Lutfi dan Kaisang. Surat itu diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPW Nasdem Jateng, H.M. Prasetyo di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Nasdem optimis partainya dan Kim Plus bisa membuat Kaisang dan Lutfi menang. Nah, diketahui karena Nasdem bergabung dengan Kim Plus, maka awalnya Kim Plus juga akan mendukung Ahmad Lutfi dan Kaisang di Pilgub Jateng. Kata Suf Midasko Ahmad dari Gerindra kayak gini, Nasdem itu kan masuk di Kim Plus, sehingga apa yang dilakukan kawan-kawan di Nasdem sudah dikoordinasikan pada saat Bang Surya Palo bertemu dengan Pak Prabowo beberapa waktu lalu. Nah, Pan yang tergabung dalam Kim Plus juga menyatakan sikapnya yang mendukung Ahmad Lutfi. Katanya Ahmad Lutfi lah yang paling cocok memimpin Jateng. Sementara soal pengusungan Kaisang menjadi pendamping Ahmad Lutfi, maka demi solidalitas Kim Plus, Pan bakal membuka diri untuk mencalonkan Ahmad Lutfi dan Kaisang. Namun, seperti sudah tahu kalau Kaisang tidak akan memenuhi syarat berlaga di pilkada, saat itu sekjen Pan Edi Supomo menegaskan kalau politik itu sifatnya dinamis. Jadi, pengusungan Lutfi dan Kaisang belum final, masih bisa berubah. Wah, dari awal Pan terkesan kayak gak yakin masangin Kaisang sama Jenderal Bintang 3 Ahmad Lutfi ya? Apakah karena usia Kaisang belum genam 30 tahun saat pendaftaran? Terus, kalau PKS gimana? Nah, PKS saat itu juga ragu untuk mendukung Kaisang jadi cawagup Lutfi. Alasannya karena usia Kaisang. Tapi, PKS sih udah yakin untuk mendukung Ahmad Lutfi jadi cawagup Jateng. Wah, gimana ya update kesepakatan Kim Plus? Pasca DPR tidak jadi mengesahkan revisi UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan MK? Soal ini, Sufmi Dasko Ahmad dari Kim Plus yang juga wakil ketua DPR, mengatakan bahwa karena pengesahan revisi UU Pilkada batal, maka pada 27 Agustus nanti, syarat pendaftarkan calon kepala daerah tetap menggunakan putusan MK. Kalau gitu, seloga aja deh Kaisang gak akan ngotot bersaing di jajaran eksekutif daerah dan juga tidak akan menghalalkan segala cara supaya bisa berlagak di Pilkada. Pasalnya, Kaisang ternyata sudah mengurus surat-surat persyaratan di pengadilan demi bisa ikut Pilkada loh guys. Surat itu bahkan sudah dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Jaksel pada 20 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh pejabat PN Jaksel Juyanto kepada wartawan pada hari Jumat 23 Agustus 2024. Nah, berikut daftar surat permohonan Kaisang demi bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. 1. Surat keterangan tidak pernah dipidana. 2. Surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa. 3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih. 4. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau badan hukum. Duh, Mas Kaisang udah capek-capek ngurus surat supaya bisa ikutan Pilkada. Eh, nggak jadi ikutan Pilkada. Mas Kaisang, belajar legowo ya, Mas? 6. Kurangis19. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati